Oke kembali lagi dengan saya Cien, kali ini kita akan membahas tentang kaca tempered tetapi yang lengkung, bukan yang rata tapi yang lengkung. Nah kaca tempered bisa dilengkung jawabannya bisa tetapi yang penting itu kita harus ada diameter dan jari-jarinya tergantung ketebalannya berapa dan jari-jarinya itu berapa langsung aja hubungi hotline kita untuk konsultasi soal ukuran dan ketebalan kaca tersebut. Nah kita langsung aja ke produk kaca tempered yang melengkung. Nah di depan saya sudah ada kaca tempered yang melengkung. Kita bisa lihat ya memang ini kelengkungannya ini nggak terlalu melengkung ya. Ini semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kelengkungannya itu yang penting ada jari-jari dan diameternya saja. Kaca tempered yang dilengkungkan apakah kekuatannya itu sama? Oke jadi berat saya sekarang di 57 kilo. Jadi ini memang kaca ya bukan karena saya terlalu tahu soal kaca jadi saya berani sebenarnya saya juga ada rasa takutnya dengan kaca. Tetapi saya karena yakin dengan kekuatan kaca tempered ini maka saya berani menginjak diatasnya dan bahkan saya berani sedikit boleh pecah ya. Sedikit deh kalau sebanyak lumayan takut juga nih. Karena kaca tempered bukan berarti kaca yang tidak bisa pecah. Bisa pecah cuma kekuatannya sudah ditingkatkan. Jadi ya kalau ada kemungkinan pecah ya ada aja ya. Coba kita lompat ya. Agak tinggi deh. Tinggi ya. Jadi kaca ini emang sudah dikuatkan walaupun melonggong dia sudah dikuatkan. Mana kalau kita mencoba kekuatannya dengan dilindas oleh kepeda motor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah tadi kita udah coba beberapa cara saya meloncat diatasnya, kemudian mencoba untuk dilindas oleh kereta. Kalau kita di Medan ngomongnya kereta. Lebih tepatnya itu Honda ya. Apapun itulah motor atau apalah. Jadi intinya tadi kita udah mencoba kekuatannya. Gimana kalau kita benar-benar mau pecahin aja deh. Karena kaca ini emang juga sebenarnya dibuat untuk video kita di-take untuk dipecahin. Kita coba deh. Boleh tim untuk coba memecahkannya. Oke, coba kita ganti palu yang lebih besar. Kita ganti dengan palu yang lebih gede. Oke, ini palunya lumayan gede ya. Ini emang palu bukan dari plastik ya. Benar-benar dari baja. Ayo, kesihiran baja ya. Oke, kita coba. Oke, jadi kembali lagi. Memang kaca tempered adalah kaca yang telah kuatkan. Stringnya ditingkatkan. Tetapi berarti dia nggak bisa pecah. Jadi tadi kita udah beberapa kali mencoba untuk memecahkan. Dan yang terakhir kali pecah. Oke, jadi sekian video kita hari ini. Kita tutup video kita kali ini dengan jangan lupa di-subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan khusus. Boleh di-komen di bawah ini. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton.